Intro Pemirsa asal muasal, bangunan tua kerap kali dikaitkan dengan cerita mistis di dalamnya. Seperti bangunan kuno bernama Bioskop Atom di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kabarnya bioskop tua ini menyimpan sejumlah cerita mistis. Seperti apa informasinya? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik bangunan kuno dalam jelajah waktu dan cerita. Dulunya Bioskop Atom yang berlokasi di desa Citerap, Kabupaten Bogor ini sempat menjadi salah satu tujuan populer pada masanya. Namun sejak adanya kerusuhan dan krisis moneter pada tahun 1998, Bioskop ini ditutup dan tak pernah buka lagi. Karena itu, warga setempat percaya Bioskop ini memiliki aura mistis yang mencekam. Banyak sekali cerita mengenai berbagai penampakan yang pernah dilihat warga di sekitar gedung Bioskop Atom. Hal itu akhirnya membuat lokasi ini sering dijadikan salah satu lokasi untuk uji nyali. Salah satu kisah mistis yang terkenal yaitu pernah ada gadis belia yang memilih menggugurkan kandungannya di Bioskop tersebut. Menurut kesaksian aktris Sarah Wijayanto, ia melihat dengan jelas ketika sosok gadis belia itu mendekat saat melakukan penelusuran. Dikatakan tangan pucat yang memegang pergelangan tangan Sarah dan meminta tolong. Tak hanya itu, menurut Sarah Wijayanto, gadis belia yang melakukan aborsi tersebut berubah menjadi sosok Sundal Bolong. Selain itu, ada pula sosok lainnya seperti Tuyul dan juga Noni Belanda yang seringkali berwarawiri di sekitar gedung Bioskop. Hal menarik lainnya adalah Bioskop Atom pernah dipilih oleh sutradara ternama Joko Anwar untuk menayangkan salah satu filmnya. Bahkan ia juga berencana menontonnya bersama masyarakat setempat atau rekan-rekan yang diundang. Hal ini dilakukan karena sang sutradara ingin bereksperimen menonton film horor buatannya dengan suasana yang berbeda dari Bioskop pada umumnya. Akan tetapi rencananya gagal sebab kondisi ruangan di gedung Bioskop Atom dianggap sudah tidak lagi aman, ditambah lagi dengan masalah perizinan. Sejarah panjang Indonesia memang masih menyimpan sejumlah misteri. Terbukti dari banyaknya penemuan sejumlah artefak ataupun relief-relief yang terukir di beberapa dinding candi. Dan belakangan ini, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan ditemukannya relief patung bersejarah di gedung Sarina, Menteng, Jakarta, Pusat. Dikatakan, relief patung ini ditemukan pada saat bersamaan dengan proses peninjauan renovasi bangunan gedung Sarina oleh tim sidang pemugaran dan tim alih cagar budaya. Meski telah ditemukan, ternyata masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang keberadaan relief patung bersejarah tersebut. Lantas bagaimana kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa asal-muasal, menurut Direktur Utama Sarina Fethi Kuartati, Relief patung bersejarah pada gedung Sarina memiliki arti mengenai kegiatan ekonomi rakyat yang bertumbuh pada hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan. Menariknya, relief patung itu ditemukan di ruang mekanikal elektrikal. Padahal lokasi tersebut tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Hal inilah yang menyebabkan relief patung itu tersembunyi. Lokasinya yang tersembunyi ternyata juga disebabkan adanya pengambungan renovasi gedung Sarina akibat kebakaran besar pada tahun 1980-an. Hal itu menyebabkan patung-patung tersebut terpaksa dipindahkan ke lantai dasar gedung. Menurut catatan beberapa ahli sejarah dan seni rupa nasional, Relief ini dibuat oleh kelompok seniman Yogyakarta pada masa konstruksi 1962-1966. Meski demikian, belum bisa dipastikan nama-nama seniman pembuat patung itu. Karena tidak adanya penemuan semacam prasasti yang biasanya terukir nama pembuatnya. Namun, yang membuatnya istimewa adalah patung ini dibuat dengan bahan material beton tulang. Sebagai permulaan baru dalam tradisi pembuatan relief di Indonesia kala itu. Menariknya, penemuan relief patung tersebut nantinya akan dijadikan ikon gedung Sarina seusai renovasi. Dalam rancangan pengembangan, relief patung akan dibongkar dan dipindahkan untuk dipajang pada halaman utama gedung Sarina. Serta nantinya akan dilengkapi dengan narasi mengenai cerita dari relief patung tersebut. Rencananya, renovasi Sarina akan rampung pada bulan November mendatang. Dan peresmianya akan dilakukan bertepatan dengan hari pahlawan. Tak hanya penemuan relief patung di gedung Sarina. Masih ada lagi penemuan menarik lainnya. Salah satunya adalah penemuan bangunan tua di dekat stasiun Bekasi. Bangunan tersebut ditemukan saat penggalian tanah untuk pembangunan jalur ganda alias double track. Didapati penataan batu bata lama yang membentuk lorong namun sudah terisi tanah. Salah seorang sejarawan Bekasi, Ali Anwar, menduga temuan berupa susunan batu bata itu adalah saluran air yang sudah ada sejak zaman Belanda. Atau tepatnya sejak tahun 1880-an. Sebab pada periode itu, sedang berjalan proyek pembangunan jalur kereta dari stasiun Manggarai, Bekasi, hingga Gedung Gede. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bentuk struktur bata itu seperti bangunan bawah tanah peninggalan Jepang. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya jendela kuno di struktur bata tersebut. Meski ada dugaan seperti itu, masih dibutuhkan penelusuran lebih dalam untuk menemukan jawaban atas bangunan tua itu. Bagaimana jadinya jika sumur air zam-zam ditemukan di Indonesia? Air yang disebut-sebut paling murni di dunia ini ternyata tidak hanya terdapat di Mekah Arab Saudi. Sebab siapa sangka, kota Cirebon memiliki sumur dengan air yang dipercaya masyarakat setempat memiliki kasihat yang sama dengan air zam-zam. Lebih tepatnya, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di Kompleks Keraton Kesapuhan. Menurut kisah yang beredar, sumur yang disebut dengan Banyu Cis Sang Cipta Rasa ini dahulunya merupakan tempat berwudu para wali Songo. Termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Uniknya, kedua sumur tidak berbentuk seperti sumur pada umumnya dan lebih terlihat seperti kolam kecil. Meski demikian, masyarakat setempat mempercayai bahwa air dari sumur memiliki sejumlah kasiat. Seperti mengobati berbagai macam penyakit serta menjaga kesehatan tubuh. Lantas saja sumur ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Dan untuk merasakan kasiatnya, para pengunjung biasanya akan membasu wajah bahkan meminum air dari sumur. Tak jarang pula, mereka sengaja membawa wadah untuk membawa pulang air ajaib tersebut. Selain sumur air zam-zam di Cirebon, terdapat sumber mata air lainnya yang tak kalah menarik. Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasa akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sumur dan kolam ajaib dalam jelajah waktu dan cerita. Kudus, sebuah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang kental akan nuansa Islam. Maka tak heran jika kota Kudus dijuluki sebagai kota santri. Dan salah satu ikon peninggalan sejarah Islam yang populer adalah Masjid Menara Kudus, tempat di mana Sunan Kudus dimakamkan. Di tempat ini pula, terdapat mitos yang sudah dipercaya secara turun-temurun, yaitu keberadaan sumur yang disebut dengan bayu panguripan atau air kehidupan. Menurut mitos yang beredar, bayu panguripan berada tepat di bawah Menara Kudus. Ajaibnya, air tersebut dipercaya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi awet muda. Tak hanya itu, konon semua makhluk yang sudah tak bernyawa pun dapat hidup kembali dengan cara dimandikan atau diminumkan air ajaib ini. Namun, Sunan Kudus akhirnya menutup sumur karena khawatir akan diputuskan oleh banyak orang. Beralih ke Dieng, kawasan dataran tinggi satu ini memang dikenal akan objek wisatanya yang menawan. Salah satunya adalah sumur Jalatunda. Uniknya, sumur dengan kedalaman sekitar 150 meter dan berdiameter kurang lebih 80 meter ini merupakan sumur alami yang terbentuk dari aktivitas vulkanik pegunungan Dieng. Kemudian menyisakan cekungan dan lama-kelamaan terisi dengan air hujan. Selain kisah terbentuknya sumur, ada pula legenda yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Konon, sumur Jalatunda merupakan pintu menuju bunyi lapis ketujuh atau Sabtro Pratolo. Versi lain mengatakan bahwa cekungan sumur merupakan jejak kaki tokoh pewayangan Pandawa yang saat itu sedang marah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Hingga terciptalah lubang yang amat besar. Di balik kisahnya yang masih menjadi perbincangan, ternyata sumur raksasa ini juga melimpan sejumlah misteri hingga disebut-sebut sebagai sumur ajaib. Jika ada yang mampu melempar kerikil hingga melintasi sumur ke sisi seperang, dipercaya harapannya akan terkabul. Dari mitos inilah, nama Jalatunda diambil. Jala memiliki arti jaring, sedangkan tunda berarti belum terlaksana. Dapat dikatakan sumur Jalatunda menampung segala permintaan yang selama ini tertunda. Tak hanya sumur, beberapa sumber mata air juga dipercaya memiliki keajaiban tersendiri. Berikut asal-muasal merangkumnya untuk Anda. Pertama, surga kecil yang tersembunyi di Kabupaten Bandung Barat. Kolam Sendanggelis Kahuripan. Saat ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan. Bagaimana tidak, airnya masih sangat jernih dan dikelilingi oleh rimbunya pepohonan. Belum lagi, letaknya yang berada di tengah perbukitan dan persawahan, membuat suasana asri dan alami masih sangat terasa. Tak heran, jika tempat wisata ini nampak indah dan eksotis. Di balik keindahannya, air dari kolam tersebut dipercaya memiliki sejumlah manfaat. Konon, saking jernihnya, kandungan oksigen dalam air sangatlah tinggi. Sehingga kolam ini dipercaya sangat bagus untuk kesehatan kulit. Terutama bagi Anda yang menginginkan kulit mulus dan cantik. Bahkan dapat membuat tubuh menjadi awet muda lho, pemirsa. Selain itu, beredar pula mitos mengenai kejernihan dari kolam Sendanggelis Kahuripan. Konon, meskipun didatangi banyak pengunjung, kolam ini tidak pernah keruh. Bahkan saat hujan deras sekalipun, air di dalam kolam tetap terlihat bening bagaikan kristal. Dipercaya, banyaknya pepohonan rindang berusia ratusan tahun yang menyebabkan keadaan kolam selalu bersih. Namun tak hanya di Indonesia, sebab Jepang pun juga memiliki kolam yang tak kalah unik, yaitu kolam darah. Seperti namanya, Blood Pond Hot Spring. Memang memiliki warna semerah darah. Lantas saja, kolam air panas alami ini menjadi destinasi wisata pilihan karena disebut-sebut sebagai salah satu fenomena alam unik di dunia. Sebenarnya, warna merah darah tersebut berasal dari kandungan zat besi tinggi yang bercampur dengan air panas. Belum lagi, suhu air diperkirakan mencapai 90 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan pengunjung dilarang untuk berendam meski air dari kolam memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan. Namun, Anda tetap bisa membeli salep yang terbuat dari tanah liat di sekitar kolam jika ingin mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Itulah sederet mitos serta fakta menarik mengenai sumber air yang dipercaya memiliki kasian. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga mempercayainya? Di depan sekali tuan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya seratus kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Itulah sepenggal puisi buah karya penyair Khairil Anwar yang dipersembahkan untuk Pangeran Diponegoro. Tak hanya berupa puisi, kobaran semangat perjuangan Pangeran Diponegoro memang melekat di hati masyarakat Indonesia. Sebab keberpihakannya demi kemerdekaan bangsa terus dikenang hingga menginspirasi lahirnya banyak karya. Mulai dari lukisan, nama jalan, bahkan nama sebuah institusi pendidikan. Lantas seperti apakah sebenarnya jejak sejarah serta sepak terjang dari tokoh pahlawan Nusantara yang lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 ini? Untuk itu asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri sejarah Pangeran Diponegoro dalam jelajah waktu dan cerita. Pada tahun 1825 menjadi awal babakan paling bersejarah bagi bangsa sebab pada masa itu sebuah terakhiri perang mencatatkan pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa. Betapa tidak, sebab dalam kurun waktu 5 tahun perang ini menewaskan kurang lebih 200 ribu nyawa baik militer maupun sibil hingga menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah India Belanda. Adalah Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh utama di balik pemberontakan yang konon membuat populasi Yogyakarta menyusut tajam karena banyak yang tumbang dalam perjuangannya. Jika ditelusuri, perang Diponegoro sendiri bermula dari menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton hingga membuat banyak di antara punggawanya yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri atas situasi tersebut. Diponegoro geram dan menyatakan perlawanan. Kita membuatkan tekat untuk melawan Belanda. Namun seakan tidak diberi ruang, Diponegoro yang kala itu merupakan wali raja pun terancam ditangkap. Kala itu, kesulitan Yogyakarta baru saja ditinggal wafat Sri Sultan Hamengku Buwono IV yang membuat Yogyakarta kemudian dikuasai oleh Residen Hendrik Smithsard serta Gubernur Jenderal van der Kappelan di mana di bawah otoriter Belanda tersebut mereka pun meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tentu saja tidak disetujui pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan. Dalam kondisi terancam, Diponegoro pun terus bergerilia ia berpindah ke Kulon Progo lalu kemudian ke Bantul sampai akhirnya mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung. Perang pun berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Hingga Maret 1830, pangeran Diponegoro menyerah dan ditangkap lalu diasingkan ke Manado kemudian dipindahkan ke Makassar. Fragmen berakhirnya perang Diponegoro mencetus beragam karya diantaranya lukisan Nicholas Paynman yang menggambarkan peristiwa tersebut dari perspektif kolonial Belanda. Di mana dalam guratannya tersebut digambarkan bahwa pangeran Diponegoro meninggalkan pengikutnya dan menyerahkan dirinya secara damai kepada Jenderal de Kock. Namun seakan ingin mengonfirmasi sudut pandang yang berbeda, Raden Saleh, seorang pelukis kenamaan Nusantara. Dalam lukisan yang dibuatnya pada tahun 1856, tampak pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata. Namun pada kenyataannya, pangeran Diponegoro beserta pengikutnya ditangkap dan diasingkan. Dan karya perdanaannya itu pun diberi judul Penangkapan Diponegoro. Karisma lelaki yang identik dengan sorban di kepalanya ini semasa hidupnya merupakan seorang yang soleh. Terbukti dari mahakaryanya Babad Diponegara yang merupakan himpunan puisi atau mas capat dalam tembang tradisional Jawa yang menceritakan sejarah teladan nabi serta sejarah pulau Jawa yang dituturkan langsung oleh pangeran Diponegoro sendiri yang disalin oleh jurutulis selama dua tahun. Benda bersejarah peninggalan pangeran Diponegoro selanjutnya adalah beragam keris yang kerap dikenakannya sebagai senjata. Namun ada salah satu keris istimewa yang diberi nama, Kiai Nogo Siluman yang sempat dihadiahkannya kepada Kolonel Clearance, utusan General the Corps. Dalam biografi yang ditulis oleh Peter Carey, kemungkinan keris ini diberi nama naga Siluman karena pangeran Diponegoro pada masa berkelananya, ia pernah bertapas semalam di Goa Siluman. Sehingga kesaktian dari keris ini dianggap sebagai kekuatan magis yang diperolehnya secara gaib. Keberadaan Goa Siluman sendiri kerap disebut dalam Kidung Lelembutan atau Nyanyian Arwah. Konon, Goa ini adalah istana di bawah kekuasaan Dewi Pantai Selatan, Ratu Kidul. Dan nyaris abad kemudian, tepatnya pada 10 Maret 2020 lalu, keris naga Siluman yang jadi saksi bisu akan perjuangan pangeran Diponegoro itu pun, dikembalikan langsung Raja Belanda William Alexander yang bertandang ke Indonesia dan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, keris pusaka ini akan disimpan di museum sebagai bukti sejarah yang sangat berharga. Seakan tak pernah lekang untuk dikenang, sosok pangeran yang memiliki nama kecil, Bendara Raden Mas Mustahar ini, dirinya lahir dan tumbuh di lingkungan Kesultanan sebagai anak sulung Hamengkubwono ketiga, namun memilih tinggal di Tegal Rejo agar lebih membaur bersama rakyat. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, ia adalah pribadi yang suka belajar, baik hukum Jawa maupun spiritual Islam. Tak hanya terpateri dalam lukisan para seniman, potret wajah pangeran Diponegoro juga pernah diabadikan di dua edisi mata uang kertas, yakni pada lembaran 100 rupiah terbitan tahun 1952, dan lembaran uang kertas 1000 rupiah terbitan tahun 1975. Di akhir masa hidupnya, pangeran Diponegoro menghabiskan waktu di pengasingan yang jauh dari tanah kelahirannya. Usai perang Jawa yang melelahkan, dirinya ditangkap oleh pihak Belanda, kemudian diasingkan ke Manado menggunakan kapal Pollux. Setelah tiga tahun berselang, atas perintah pihak Belanda, kemudian pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya, diasingkan lagi ke Makassar. Di perjalanan selama pengasingan itulah, Diponegoro sempat berujar kepada Lieutenant Knoll, yang merupakan seorang ajudan dalam proses pengasingannya itu. Apakah nasibku sama dengan Napoleon Bonaparte, yang diasingkan karena kalah perang? Pertanyaan itu lantas mendapat jawaban bahwa dengan cara diasingkan, pihak Belanda sedang mencegah terjadinya pemberontakan ulang. Setelah dipindahkan ke Makassar dan ditempatkan di banteng Fort Rotterdam, Diponegoro yang telah menyatu dengan masyarakat setempat, menolak upaya Hindia Belanda untuk memindahkannya ke tempat pengasingan baru, dan ingin menghabiskan akhir hayatnya di Makassar. Benar saja, tempatnya pagi hari 8 Januari 1855, setelah dua dekade hidup dalam pengasingan, sang Napoleon Vanjava ini pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di usia 69 tahun. Ia dimakamkan di tengah kota Makassar, berdampingan dengan pusara sang istri tercinta. Anda pasti tak asing dengan satu suruh. Ya, tanggal yang oleh sebagian orang disebut sebagai keramat itu, bertepatan dengan satu muharam dalam kalender hijriyah. Meskipun dirayakan di hari yang sama, tapi sesungguhnya patokan dari penanggalan Jawa dan hijriyah tidaklah sama. Lantas, bagaimanakah sejarah dan sistem penanggalan hijriyah bermula? Dan seperti apakah keterkaitannya dengan sistem kalender Jawa? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda dalam jelajah waktu dan cerita. Asal muasal penanggalan hijriyah bermula pada tahun 638 Masehi. Tepatnya saat Abu Musa al-Ash'ari merasa kesulitan untuk mengarsipkan surat milik halifah Umar bin Khotob, karena surat yang dikirimkan oleh pemimpin umat Islam itu tidak memiliki tahun, hal ini membuat halifah Umar bin Khotob mengadakan pertemuan dengan para sahabat untuk menentukan tonggak awal tahun kalender Islam. Setelah melalui berbagai usulan tentang kapan dimulainya penanggalan atau kalender Islam, akhirnya diputuskan bahwa tahun terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad menjadi tahun pertama kalender Islam, yaitu pada tahun 17 Hijriyah. Alasan pemilihan ini, karena hijrah adalah peristiwa besar dalam Islam. Setelah 1018 tahun terciptanya kalender Hijriyah, kerajaan Islam Mataram di Jawa mulai mengadopsi kalender hijrah untuk menggantikan kalender Saka yang berasal dari India. Keputusan Sultan Agung ini dibuat pada tahun 1625 Masehi atau 547 Saka. Sistem kalender ini kemudian disebut dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agung. Di dalam sistem kalender Jawa tidak diharuskan untuk melihat hilal, namun dalam hal penamaan tetap menggunakan tahun Saka. Awal tahun baru Saka dimulai setelah nyepi, sementara awal tahun baru Jawa jatuh bersamaan dengan tahun baru Islam. Berkaitan dengan penanggalan Jawa dan Hijriyah, satu suruh menjadi hari perayaan yang jatuh bertepatan dengan tahun Hijriyah dan kalender Jawa, yang kemudian menjadi hari paling disakralkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, yang kemudian dirayakan dengan beragam ritual. Namun rupanya tak hanya satu suruh saja yang memiliki perayaan unik, masih banyak perayaan unik lainnya di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Berikut inilah asal-muasal merangkum perayaan-perayaan unik masyarakat Jawa, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Pertama, upacara ruwatan. Upacara adat yang satu ini biasanya dilakukan di dataran tinggi Dieng, yang ditujukan untuk anak-anak berambut gimbal, di mana mereka dianggap isimewa. Masyarakat setempat percaya bahwa anak-anak berambut gimbal adalah keturunan Kiai Kolodete, atau titipan Kanjeng Ratu Kidul. Mereka pun menjadi mitos turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Dieng, sehingga para anak yang memiliki rambut gimbal hanya boleh dipotong, jika yang bersangkutan sudah menghendakinya. Maka harus dilakukan prosesi ruwatan yang dipimpin tetua adat setempat. Dan ritual ini diakini untuk menghindarkan sang anak dari keburukan serta malapetaka. Dan biasanya pada tanggal 1 Hijriah menjadi hari yang dipilih untuk melaksanakan ritual ini. Selanjutnya, Tawuran Sego. Tradisi yang berasal dari Semarang ini ditujukan untuk mengungkapkan rasa syukur warga karena limpahan berkah serta hasil panen yang melimpah. Dan tradisi Tawuran Sego digelar pada hari besar penanggalan tahun Jawa. Sebelum melakukan tradisi Tawuran Sego, masyarakat akan mengumpulkan bungkusan nasi yang disertai lauk atau biasa disebut sebagai sedekah bumi hingga membentuk tujuh gunung. Kemudian nasi diputari oleh warga setempat sambil memanjatkan doa baru dilempar dengan sesama warga yang ada di tempat tersebut. Itulah rangkaian sejarah dan sistem penanggalan Hijriah dan kalender Jawa serta beragam upacara adat yang mentradisi di sebagian besar masyarakat Jawa dalam melaksanakan ritual adat yang bernafaskan islami. Selanjutnya, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata peci dan sarung? Atribut pelengkap yang banyak dijumpai di negara kita ini seringkali diidentikan juga sebagai atribut umat muslim di Indonesia. Tapi tahukah Anda, jika sejarah peci dan sarung tak bisa dilepaskan dari rasa nasionalisme para pejuang kemerdekaan? Bahkan kedua benda itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Seperti apa rangkaian kisah selengkapnya? Berikut ini asal-muasal akan membahas sejarah mengenai penggunaan peci dan sarung di Indonesia. Berdasarkan terminologi, peci berasal dari kata fez yakni tutup kepala kaum nasionalis Turki sedangkan sumber lain mengatakan peci berasal dari bahasa Belanda pece yang berarti topi kecil. Sementara kopiah berasal dari kata kevieh atau kufiah dari bahasa Arab yang bermakna tutup kepala. Sedangkan dalam bahasa Melayu, peci disebut songkok yang merupakan penutup kepala dari kain yang digunakan oleh para laki-laki. Penggunaan peci di Indonesia sejatinya sudah dikenalkan sejak abad ke-15 dan menjadi populer di Giri yang pada saat itu menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Dilansir dari laman history.id, bahkan Raja Ternate Zainal Abidin telah membawa peci sebagai buah tangan selepas dirinya mengenyam pendidikan di Madrasah Giri dan menganggap bahwa peci adalah benda yang sangat berharga. Tak hanya itu, saking berharganya, saat itu peci juga dapat ditukarkan dengan rempah-rempah terutama cengkeh. Dan seiring perkembangan zaman, peci kerap digunakan oleh para tokoh nasional dan dikenalkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang menjadikan peci sebagai ciri khasnya ialah Insinyur Soekarno, di mana alasan dirinya menggunakan peci karena ia menginginkan adanya alat yang bisa digunakan sebagai pemersatu berbagai suku bangsa dari berbagai macam etnis yang ada di Indonesia. Ia pertama kali menggunakan peci pada saat menghadiri rapat Jong Java pada Juni 1921 dan menurutnya peci yang dikenakan itu merupakan lambang dari bangsa yang merdeka. Peci di negara kita memang selalu diidentikan dengan tokoh proklamator bangsa dan tidak hanya itu, rupanya ada sejumlah fakta lainnya mengenai peci yang cukup menarik untuk Anda ketahui. Pertama, jika Anda memperhatikan dengan seksama, di beberapa kesempatan Insinyur Soekarno menggunakan pecinya dengan posisi yang miring. Menurut keterangan Raden Masuharyono, yang merupakan bapak angkat dari Soekarno, presiden pertama RI itu memang secara sengaja menggunakan peci dengan posisi miring. Hal itu dilakukan guna menutupi bekas lukanya akibat terjatuh dari pohon beringin sewaktu kecil. Fakta peci legendari Soekarno selanjutnya ialah pemilihan warna hitam pada pecinya. Alasan Soekarno memilih warna hitam karena terinspirasi dari salah satu penguasa Eropa yang menjadikan warna hitam sebagai simbol dari kekuasaan, kedisiplinan, dan keberhasilan. Oleh Soekarno, warna hitam ini diubah menjadi simbol egaliter, solidaritas, dan simbol perjuangan bangsa yang tertindas. Sama halnya dengan peci, sarun juga dikenal sebagai atribut yang digunakan umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Kain yang diidentikan dengan santri ini diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Tak hanya itu, Nusantara kita yang kaya akan kebudayaan juga menyimpan beberapa corak sarung tradisional yang memiliki kekhasan serta filosofinya masing-masing. Sarung tradisional pertama adalah sarung samarinda. Sarung yang pada awalnya dibawa para perantau bugis dari Sulawesi ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan alat tradisional dan menggunakan teknik kualida, menghasilkan corak-corak yang indah dan memiliki filosofi sendiri. Sarung ini mempunyai ciri khas yaitu bahan yang berasal dari kain sutra khusus yang didatangkan dari China. Sarung tradisional selanjutnya adalah sarung buton yang berasal dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ada ciri khas dari sarung buton, yakni mempunyai dua garis kecil di antara garis yang besar pada motif yang panjang melingkar maupun motif kotak. Selain itu juga terdapat benang perak putih dan benang mastulin pada sarung ini. Itulah sejarah mengenai peci dan sarung yang dijadikan sebagai simbol nasionalisme melawan penjajahan Belanda serta sederet fakta-fakta menarik seputar peci dan sarung. Bila biasanya sate terbuat dari daging ayam atau kambing, lantas bagaimana jadinya jika ulatlah yang dijadikan bahan utamanya. Meski terdengar menjijikan, nyatanya kuliner tersebut menjadi hidangan favorit masyarakat Papua loh pemirsa, adalah sateku, kudapan khas Papua yang terbuat dari ulat sagu. Bagi masyarakat Indonesia Timur, hidangan tersebut merupakan makanan yang lazim. Maka tak heran terdapat banyak olahan ulat sagu di bumi cenderawasi ini. Akan tetapi, tahukah Anda ternyata makanan yang terbilang ekstrim itu tidak hanya ada di Papua, melainkan juga banyak ditemui di Sulawesi Utara atau lebih tepatnya di Pasar Tomohon. Lantas seperti apakah cita rasa kuliner-kuliner ekstrim khas Indonesia ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, Asal Muasal akan mengajak Anda mengusuri jejak sejarah di balik kuliner ulat sagu beserta kuliner-kuliner ekstrim lainnya dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, tak jarang pula masyarakat Papua mengonsumsi ulat sagu dalam keadaan masih hidup. Jika dimakan dalam keadaan mentah, biasanya larva ini disajikan di atas nampan beralas plastik yang ditaburi sagu. Dan untuk cita rasanya sendiri, kabarnya ulat sagu mentah memiliki sensasi gurih nan kenyal yang seolah terasa pecah di dalam mulut. Namun seiring berjalannya waktu, cara penyajian ulat sagu pun semakin bervariatif. Ada yang dimasak menjadi tumis, dicampur sayur, digoreng, dan dijadikan sate. Tak jarang pula larva ini dikreasikan menjadi kudapan, seperti roti isi, tahu isi, dan bakwan. Dari sekian banyak variasi tersebut, salah satunya yang paling populer adalah sate ulat sagu. Sesuai namanya, cara membuat hidangan ini memang mirip dengan sate pada umumnya, di mana ulat ditusuk dengan tusuk sate di bagian dekat kepala, lalu dipanggang di atas bara api dan diolesi bumbu berupa kecap encer. Setelah itu dipanggang lagi hingga tingkat kematangannya sesuai selera. Adapun dalam penyajiannya, sate ku ini biasa disandingkan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap. Selain itu, hidangan ini juga kerap disantap bersama papeda atau roti sagu. Jika dibandingkan dengan ulat sagu yang dikonsumsi secara mentah, sate ulat sagu memiliki cinta rasa yang lebih kenyal, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mengunyahnya. Maraknya hidangan berbahan dasar ulat sagu ini sejatinya merupakan hal yang wajar, mengingat sagu merupakan salah satu sumber pangan masyarakat Papua. Siapa sangka tanaman yang disinyalir sebagai sumber karbohidrat ini, menghasilkan produk sampingan berupa ulat sagu yang kaya akan protein dan lemak. Dan rupanya, kebiasaan mengonsumsi binatang menyerupai larva itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Hal ini terbukti dari temuan arkeolog berupa pecahan gerabah di situs kawasan Danau Sentani, yang menandakan bahwa manusia kala itu sudah mengolah berbagai kuliner berbahan sagu. Meski terlihat menjijikan, nyatanya ulat sagu memiliki segurang manfaat yang baik untuk kesehatan lo pemirsa, karena kaya akan protein, ulat sagu disinyalir mampu meningkatkan kecerdasan, serta berperan penting dalam membangun sekaligus memperbaiki otot, tulang, dan kulit. Selain itu, berbagai kandungan asam amino di dalamnya juga dimilai dapat memperbaiki suasana hati, kualitas tidur, dan performa olahraga. Jika Anda mengira bahwa makanan berbahan dasar ulat sagu merupakan kuliner yang paling ekstrim, berarti Anda keliru. Sebab di Sulawesi Utara, atau lebih tepatnya di Pasar Tomohon, masih terdapat sederet bahan baku hidangan ekstrim yang terbilang ngeleneh. Jejaran daging yang tak lazim dikonsumsi, agaknya menjadi ciri khas tersendiri bagi Pasar Tomohon. Mulai dari tikus, anjing, ular piton, kelelawar, dan babi terpapar di meja-meja para penjual daging. Lebih mengerikannya lagi, terkadang anjing yang masih hidup pun turut diperjual belikan di pasar ini. Namun rupanya penjualan daging-daging ekstrim ini bukanlah tanpa sebab. Memang diketahui, masyarakat Minahasa terkenal dengan kuliner ekstrimnya, yang biasa diolah dengan bumbu rica-rica. Oleh karenanya, penjualan daging-daging tersebut dianggap sebagai pasokan bagi masyarakat setempat. Misalnya saja, olahan daging anjing yang biasa disebut rintek wu, masyarakat setempat biasa mengolah daging ini dengan campuran cabai, bawang merah, bawang putih, dan berbagai rempah-rempah, seperti kunyit, serai, serta daun jeruk. Meski hidangan berbahan daging anjing mulai dikecam banyak orang, rintek wu tetap menjadi salah satu pustaka kuliner Minahasa sebagai makanan wajib pada perhelatan pesa pernikahan di Sulawesi Utara. Ada pula hidangan bernama Paniki, di mana terbuat dari daging kelelawar pemakan buah yang disajikan dengan kuah kuning. Ada pun sebelum dimasak, kelelawar harus dibakar terlebih dahulu, guna menghilangkan bulunya. Kabarnya, kenikmatan daging kelelawar ini terletak pada sayapnya yang kenyal, layaknya kikil sapi atau kambing. Namun menariknya, ternyata kuliner serupa juga mudah ditemui di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, serta beberapa daerah di Kepulauan, Maluku, dan Kalimantan. Selain menjual daging mentah yang terbilang tak lazim, Pasar Tomohon juga menjual kuliner siap saji yang tentunya tak kalah ekstrim. Adalah Kawok, olahan tikus hutan berekor putih, yang diolah dengan cara dipanggang terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu Minahasa. Konon cita rasa daging tikus hutan yang mahal ini mirip dengan daging ayam yang diberi sedikit sensasi manis. Wah, seperti apa ya kira-kira sensasi saat Anda mencicipi olahan tikus hutan ini di gigitan pertama? Nah, itulah sederet informasi mengenai kuliner-kuliner ekstrim di Indonesia. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mencoba salah satunya? Terima kasih telah menonton!